Ada gak idealisme? Idealnya tuh begini Untuk ibu pekerja dukungannya seperti ini Saya mulai dari dokter Saya Unyah dulu, silahkan Undang-undang nomor 4, undang-undang KIA ya Mengatur tentang regulasi cuti Buat ibu yang melahirkan Saya pengen dengar pendapat umum dulu nih Dari dokter Wem Tinggal silahkan dok Saat dia masuk kerja Anaknya itu mengalami reaksi alergi Mungkin kan subscribe, like, dan nyalakan loncengnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hari ini kita berjumpa kembali Dalam podcast yang kedua Dalam rangka merayakan Pekan menyusui sedunia 2024 Dengan tema menutup kesenjangan Dukung menyusui untuk semua Nah hari ini kita kedatangan Dua tamu yang sangat spesial Dari Aimi Aceh Saya punya Dokter Cut Putri Rizka Atau dokter umnya disini Dan kita juga punya Dokter Suheir Musakir Spesialis Penyakit Dalam Atau yang kita sering sapa dengan dokter Uen Senang sekali dok ya Hari ini kita dokter W ya Dokter U-nya dan dokter Uen Temanya menarik sekali nih Pagi ini dengan dua dokter kita ya Rekan Sago Menutup kesenjangan untuk Ibu pekerja Dukungan bagi ibu-ibu yang tentunya bekerja ya Kalau kita boleh kasih judul tambahan Ini anti rugi-rugi club Ya Jadi teman-teman Aimi ini Anti rugi-rugi club Kalau di podcast sebelumnya kita sudah berkenalan Aimi itu apa Hari ini kita langsung saja pada intinya ya Mari kita tanya pengalaman dokter U-nya dan dokter Uen Ketika mereka menyusui sambil bekerja Saya mau ke dokter U-nya dulu Silahkan dok Di mana Untuk pengalaman saya Selama bekerja sambil menyusui itu sangat menyenangkan ya Saya melaluinya dengan bahagia Mindful Memang pas di awal agak terkendala Karena memang saya belum banyak ilmu mengenai menyusui sambil bekerja Tapi saat di anak kedua itu sangat-sangat mindfulness lah istilahnya ya Sangat-sangat nyaman, menyenangkan, dan bahagia gitu Saat di awal memang terkendala karena jam kerja Jam kerja Di anak pertama saya masih di IGD ya Di salah satu rumah sakit di Banda Aceh Jadi ada jaga malamnya gitu Dan harus kejar-kejaran dengan stop asih Asih perah maksudnya Dan Alhamdulillah di anak kedua saya sudah di puskesmas Yang kerjanya hanya di pagi, Senin sampai Sabtu Sampai Sabtu Lebih banyak waktu untuk mempersiapkan ya Iya, lebih banyak waktu Karena saat mempersiapkan asih perah itu kita menilai kondisi bayinya juga Kondisi kitanya juga harus happy ya Harus happy Biar alirannya lancar dok ya Dan seringnya ibu pekerja itu di awal-awal setelah cuti Itu asihnya sudah mulai agak berkurang ya Mungkin faktor stres bisa jadi Betul Dan itu juga yang saya alami Hingga akhirnya saya menemui konselor laktasi Dan sampai akhirnya saya sekarang menjadi konselor laktasi Luar biasa ya Jadi dokter kerja di UGD awalnya Di anak pertama Di anak pertama Kemudian di anak kedua sudah di puskesmas Nah ini pengalamannya ada sedikit up and down Tetapi kuncinya harus happy ya dokter Harus happy dan kalau jatuh bangun lagi Bangun lagi Asih seret nambah lagi Asih seret nambah lagi Ya benar sekali ya rekan Sago Bahwa tidak boleh menyerah ya sebagai ibu menyusui yang bekerja Baik kita mau denger lagi dari dokter Uen Silahkan dok Anaknya berapa dok? Saya anak satu orang Sekarang sudah kelas Baru masuk kelas 6 Jadi kalau kita bicara tentang menyusui pada ibu pekerja Sudah pasti ada tantangan ya Dan tantangannya pasti akan berbeda antara satu ibu dan ibu lainnya Nah tantangan yang saya hadapi waktu itu adalah Yang pertama tentu saja Informasi menyusui itu tidak sama dengan sekarang Giorgio Raja itu beda Fasilitinya beda Semuanya itu kan beda Betul-betul Yang pertama Jadi yang menjadi modal kita adalah Memang asih itu adalah yang terbaik Yang pertama Yang kedua juga memang sudah dititahkan Allah tentunya ya Kalau untuk menyusui Jadi kita berpikirnya Ya Tuhan sudah menyuruh Ya pasti ada Jadi itu saja menjadi modal utama Nah tantangan buat saya adalah saat itu saya bekerja sebagai dokter umum Di IGD rumah sakit pusat rujukan Waduh Waktu itu juga kebetulan suami sedang pendidikan di luar daerah Jadi support dari suami itu doa Jadi jauh ya Jadi doa gitu Tapi alhamdulillah Allah itu memberikan kita memang Jika kita ada niat Jika kita itu memang yakin Tuhan pasti akan memberikan kemudahan Jadi tantangannya mungkin sama seperti dokter Unya Di anak yang pertama ya Anak pertama Persiapan untuk mulai bekerja Karena kita kerjanya safe Dan juga adalah memanage waktu pada saat kita bekerja selama 6 jam ya Waktu itu 6-7 jam untuk satu safe Nah alhamdulillah waktu itu Kita yang baru melahirkan Walaupun baru cutinya itu hanya 3 bulan untuk hamil dan melahirkan Betul Tapi satu tahun awal kami itu diberikan kemudahan tidak jaga malam waktu itu Oh ada fasilitas dari Tapi tidak itu hanya fasilitas sesama kita aja Buat ibu-ibu yang baru melahirkan dan Kesepakatan Iya kesepakatan kami untuk satu tahun pertama Kita tidak jaga malam Jadi jaganya safe pagi dan siang Supaya bisa istirahat betul kali ya Yang pertama Yang kedua juga salah satu mungkin untuk bisa optimalisasi memberikan asli Betul Tetap dalam prosesnya juga tidak mudah Karena dalam Ya walaupun hanya 6 jam Kita harus memanage waktu berapa kali harus izin untuk pumping Untuk pumping Sehingga akhirnya alhamdulillah pada saat saya sapi Di situ juga saya memulai pendidikan spesialis Yang awalnya sempat ragu cukup enggak cukup enggak Ternyata pada saat saya sapi dan mulai pendidikan Masih tersisa asipra itu 5 botol ya Jaman dulu kan banyak botol ya Jaman sekarang kan banyak yang pakai single use plastik ya Tapi jaman dulu kita kan pakai botol-botol Iya betul Ya prosesnya tetap ada gragois cukup enggak Dengan segala macam dramanya Tapi alhamdulillah pada saat saya sapi Melanjurkan pendidikan Ternyata cukup Cukup selesai tanpa suffer sama sekali di 2 tahun Sukses ya Alhamdulillah Keren Iya jadi menarik sekali ya cerita dari 2 dokter kita ya Tadi dokter Unya bilang Dukungan konselor dan dukungan suami Supaya dukungan konselor untuk pengetahuan ibu Pengetahuan suami untuk ibu happy Terus tadi kita dengar dukungan dari rekan-rekan sekerja yang ada Bahkan Iya bahkan dulu itu Saya mendapat dukungan juga Dari hal-hal Dari orang-orang lain ya Enggak hanya teman kerja Contoh sederhana itu Pada saat saya awal masuk setelah cuti Saya itu kan meyakini bahwa Asalkan bahan baku untuk kasih itu ada Ditambah pikiran positif Pasti akan ada deh gitu Iya Jadi setiap mulai kerja saya mencukupkan Beli air mineral Beli snack dan lain-lain Nah saat itu ada cleaning service laki-laki Masih mahasiswa Namanya Mul Hai Mul dimana Jadi Mas Mul Iya jadi mas Mul itu selalu saya minta tolong beli air mineral ya Dua tiga kali beli Berikut-berikutnya Sampai selama dua tahun beliau Kalau misalnya melihat Saya berdinas Langsung beli Ngasih Beli ngasih tanpa disuruh lagi Disayang sama Sampai Iya Misalnya itu laki-laki dan belum berkeluarga Sekarang udah sambung kuliah Kita doa Itu lama ibadah beliau ya Jadi saya kalau ngingat sekarang ya ampun Maksudnya Ya segitulah kita diberikan Apa Orang-orang yang beri Di sekitar kita ya Saya terharu banget Jadi lujujurnya Jadi lagi nyapu Jaga ya dok Terus dia langsung pergi Eh tiba-tiba Bawa air mineral gede Dengan kue-kue Ini ya dok Gitu Ini service Saya terharu banget dengernya Maksud saya Itu juga support sih menurut saya Kalau praktik baiknya ini Saya lihat dari niat ibu dulu ya Niat ibu untuk sukses menyusui Keyakinan Pikiran positif Jadi jangan terlalu sering mengucapkan Afirmasi negatif Enggak ada Enggak cukup Enggak cukup Enggak cukup Benar Jadi Itu sih sebenarnya Karena saya juga Enggak ada minum vitamin Enggak ada minum susu Dan lain-lain Pasiasi booster Enggak ada Pasiasi booster Enggak ada Cuman itu Ya intake nutrisi kita Oke Sama Positif thinking Boosternya kasih sayang Dari berbagai pihak Aduh seneng banget Jadi itu ya Rakan Sago Proasi Lingkungan yang mendukung Termasuk lingkungan kerja Apa namanya Untuk ibu menyusui Dilindungi Disayang Didukung kebutuhannya Sesederhana Membawakan minuman Dan snack Karena memang harus banyak minum Banyak makan ya Ini bisa jadi Apa ya Kita harus kumpulkan nih Cerita-cerita menariknya Ini biar menjadi inspirasi Untuk lebih banyak orang Oke Buat buku nih Betul Buat buku nih Memoar Memoar Ibu bekerja Ini yang bagus dong Bisa jadi pengalaman Buat yang lain Karena semua orang Punya pengalaman Story dan Rindu sharing Best practice-nya Dari kita-kita sendiri Untuk ibu Oke Saya mau ngebahas Sedikit tentang Bagaimana Lingkungan yang ideal Kalau tadi itu pengalaman pribadi Saya mau ngajak kita berhayal nih Dokter berdua Mungkin ada visi ke depan Untuk Kita berbicara Ibu pekerja ini Di tengah Dan kemudian Lingkaran-lingkaran Yang melindungi mereka Mulai dari keluarga Sampai Sistem Gitu ya Ada gak idealisme Yang Menjadi impian dokter Oh Idealnya tuh begini Untuk ibu pekerja Dukungannya seperti ini Saya mulai dari dokter Saya Kalau dari idealnya Yang kita impi-impikan Gitu ya Untuk ibu pekerja ya Spesifik Untuk ibu pekerja ya Kalau dari yang Saya alami Dan saya Mau Di suatu saat nanti Seandainya aja Ada Ada waktu khusus Yang betul-betul Sudah dituangkan Dalam peraturan Di Suatu tempat kerja Atau institusi Atau di pemerintahan Yang menjelaskan Bahwa Ibu pekerja Yang menyusui bayinya Boleh Melakukan Pemarahan Asi Atau pamping Itu Tiga jam sekali Tiga jam sekali Karena kadang Ada di tempat kerja Tertentu Yang harus Dor Sampai enam jam Jadi Ibu Asi Ibu menyusunya Jadi Bengkak Asinya Ada kesakitan Gitu ya Dan yang membuat Produksi asi Jadi menurun Karena dia Stres Sakit Dan Karena gak pas Dikosongin Jadinya ya itu Penurunan jumlah Produksi asi Kita mau ada Kejelasan waktunya Memang sih Di tempat kerja saya Kemarin Ada kelonggaran Dari teman-teman Dari teman-teman Mau ganti-gantian Itu Juga Suatu bentuk dukungan Tapi ini yang terjadi Di tempat saya Belum tentu Di tempat lain Seperti itu Waktu untuk Memerah asi Tiga jam sekali Untuk ibu yang Dalam sif Bekerja Sedang tidak Dengan bayinya Sedang tidak Dengan bayinya That's good Terima kasih dokter Untuk saran yang pertama Sambil dokter mikirin Saran yang kedua Untuk sistem Saya mau ke dokter Uen lagi Kita ganti-gantian ya Gimana dok Apa Hayalan dokter nih Untuk ibu pekerja Yang idealnya Kita kan tidak bisa Memilih tempat kerja Tidak bisa memilih Rekan kerja Tidak bisa memilih Bos kita bagaimana Betul Jadi kan itu Sangat menentukan Iya Tandiri itu Sangat menentukan Nah Masalahnya adalah Ada orang-orang Yang memang Support dari Rekan kerjanya Oke Ada yang tidak Makanya mungkin Peraturan yang tertulis Itu kan dibutuhkan Tujuannya kan untuk Bisa dilakukan Di tempat kerja Manapun Tapi tentu saja Yang kita harapkan adalah Bukan hanya Hanya peraturan tertulis Tapi tidak Di aplikasi Betul Jadi mungkin Idealnya itu Apabila Sudah ada Peraturan tertulis Dengan poin-poin Yang memang mendukung Misalnya diberikan izin Tiga jam sekali Kemudian Iya Kemudian disediakan Tempat Yang lebih nyaman Itu juga Dibarengi Tempat yang nyaman Kemudian itu juga Dibarengi dengan Sosialisasi tentunya Kenapa? Karena kalau enggak Ya sama saja Peraturannya ada Sekarang kita tanyakanlah Ke random ya Ke beberapa perusahaan Kita tanyakan ke Entah itu ke HR-nya Atau personalnya Pasti mereka juga Tidak paham Apalagi mungkin Tempat-tempat bekerja Yang memang Under pressure Kerjanya ada target tertentu Ada target tertentu Jadi Tidak hanya aturan Tapi juga Sosialisasi Khususnya ke Pemilik Tempat bekerja Karena Kalau ada peraturan Tapi mereka tidak paham Itu sama saja Mending tidak ada peraturan Tapi seperti kita Di Punya lingkungan yang Ada lingkungan mendukung Jadi Misalnya saya nih 6 jam shift 3 jam Pumping Jin ya Pumping Itu oke Masuk misalnya Pumping keluar lagi Itu kan tidak ada peraturan Waktu itu Tidak ada peraturan Tidak ada ruangan yang khusus Tapi Berjalan Harusnya bareng ya Peraturan ada Logistik disiapin Waktu disiapin Kenapa dibuat peraturan Ya mungkin Tidak semuanya Paham Mau Dan Melaksanakan Hal-hal seperti itu Menarik sekali dok ya Artinya Yang diharapkan itu Sebenarnya Kalau saya lihat Sangat sederhana Gak yang Harapannya Gimana gitu ya Tapi sangat sederhana Kalau saya lihat Nada awalnya nih Memang lebih ke arah Waktu Dan juga Peraturan itu ada Supaya Biar semuanya tuh Satu arah Satu arah Dan bisa Dilakukan di seluruh Tempat Di seluruh Tempat Betul-betul Oke Terima kasih nih Nah Dokter Unya Mungkin ada Yang dihayalkan lagi Idealisme Sebagai ibu pekerja Menyusui Kira-kira Kalau Yang udah dijelaskan Dokter Un Tadi udah Udah lengkap ya Mengenai tempat Tempat menyusui Mungkin disitu udah Tersedia Fasilitasnya ya Apa Kursi menyusui Fasilitasnya Oke Ruang-ruang Kulkas Ruang ya Ruang-ruang untuk Memerah asinya Iya benar Bukan berarti Dengan kita berbicara Idealisme Ideal-idealnya Seperti ini Harus Setiap Jadi Membuat Momo untuk Suatu perusahaan Menerima ibu Menyusui Jadi ya bukan Justru Saya pernah baca penelitian Yang menjelaskan bahwa Ibu Perusahaan yang memberikan Fasilitas menyusui Untuk pekerjanya Itu justru Menambah Kinerja Ibu menyusui Atau pekerjanya Jadi Sebaliknya Jika Menyusuinya terhambat Ibu menjadi Gampang stres Produktivitas Menurun Jadi bentar-bentar Ijin Anaknya sakit Kita sering Kaitkan Memang Penggunaan Produk Pengganti Asi Itu membuat Anak Jadi gampang Kena diare Kena Masalah-masalah Kesehatan yang lainnya Yang membuat Ibu harus izin Cuti Dan sebagainya Yang membuat Produktivitas Suatu perusahaan Menurun Jelas Dan Sebenarnya dengan Perusahaan Menginvestasi Membuat suatu Fasilitas yang lengkap Untuk ibu menyusui Seperti ada Ruang menyusui Ruang menyusui Ada Tempat Simpan asinya Gitu ya Kalau kami dulu Gak ada ya kak ya Tempat simpan asinya Boleh-boleh nih Kita pakai Cooler bag Cooler bag Kita sambil ini ya Lihat kali ya Sambil dipersiapkan Gambarnya Boleh Kita sharing ya Sambil dengar Nanti dokter berdua Nah ini dok Boleh dok Nah Ya ini sih Ruangan yang Ada di dalam Standar ya Kebetulan ini Standarnya Sebenarnya global Tapi yang ngeluarin bukunya Unicef ya Bareng-bareng Nah Nah mungkin nih dok Boleh silahkan Dilanjutkan dok Kalau mau dijelaskan Lebih lanjut Ini yang ideal Seperti apa sih dok Ya silahkan Ada wastafelnya ya Ada tisu nya Ada storage Tempat penyimpanan asinya Betul Ada kursi Dan ini Di tempat kerja kami Belum ada juga sih Kami masih numpang Di ruang Istirahat Tenaga kesehatan ya kak ya Oh Jadi beda-beda Ruang istirahat Ruang istirahat Tenaga kesehatan Kamar dokter gitu Kamar dokter Oke Ya mendingan kalau yang Kita tenaga kesehatan Ada kamar dokter Ya kan Yang lain Bener Enggak Oke Ini kalau kita lihat dok ya Aksesnya mudah Dengan kontrol Ini kontrol-kontrolnya Maksudnya bisa dikunci ya Biar divasi terjaga Kemudian yang kedua Ada fasilitas untuk hijini Kita lihat ada Sabun ya dok ya Terus Apalagi nih Tisu Kemudian ada Washtafel Dan ada Ini Tempat sampah Nah ini dok Yang sering gak ada nih Si Si storage ya Atau untuk menyimpan nih Gimana nih Nah ternyata ada syaratnya juga Kalau yang storage itu Menurut guideline ya Itu harus minimal 20 cm Dari Dari lantai Untuk supaya lebih bersih ya Nah kemudian Ada Tempat duduk Boleh gak diceritain Kalau gak ada tempat duduk Gimana tuh dok Rasanya yang buat Berdasarkan pengalaman dokter Kalau kita melihat gambaran ini Adalah gambaran ideal Yang kita idam-idamkan Tentunya ya Seperti ibu pekerja yang menyusui Kenapa Dengan adanya ruang khusus Tentunya mengurangi Masuk laki-laki Mengurangi Masuk Ada privasinya Terkunci Iya Kemudian hijinitasnya juga Sangat oke kan Ada tempat untuk hand hijin Ada Ada apa namanya Ada tempat untuk tisu Membuang Dan juga yang paling penting Sebenarnya Kalau bekerja itu kan Memang storage ya Iya Kalau kita dulu kan Tidak ada storage kan Pakainya Cooler bag Iya Jadi cooler bag Ya Sebagai Pendingin Sementara Bawa masing-masing Bawa masing-masing Jadi kalau kerja itu Banyak barangnya Banyak tentennya Bawa masing-masing Bertahan Mendinginkan Sekian jam Selama kita bekerja Kalau udah seperti ini kan Kemudian tempat duduk Yang nyaman Dan ketenangan Itu kan Mempengaruhi Untuk Mengurangi stres Untuk lebih relax ya Karena kan Tidak semua Ibu itu Manajemen stresnya kan Oke Ada yang Gampang stresan Yang gak bisa Denger ribu Dan kita tahu Itu kan Sangat mempengaruhi Asi Bahkan kalau kita Lihat gambarnya Kursinya juga Diharapkan Yang nyaman Bukan kursi kerja Ini kursi santu Ada sanggahan Tangan Gitu ya Untuk bisa Apa namanya Posisinya lebih enak Terus ada yang Sangat penting nih Yang sering gak ada Saya lihat Di beberapa ruang Waktasi yang pernah Saya kunjungin ya Colokan Gimana tuh dok Colokan Iya Colokan ya Bagaimana dengan dukungan Akses kepada Konselorasi Tapi untuk ibu-ibu yang Menyusui Tapi bekerja Kira-kira Ada gak idealisme Terkait ini Bagaimana menghubungkan Mereka Kira-kira ya Soalnya kan rata-rata Nyari sendiri nih Iya Iya kan Memang kalau di Sekarang ya Kalau zaman saya Dokter Un Kak Tasha Memang kalau sekarang Kita Mencari sendiri ya Mencari info kontak sendiri Seandainya saja Jika ada Memang Apa Fasilitas Atau Ada yang memfasilitasi Gitu Memfasilitasi Suatu tempat kerja Dengan Konselor Laktasi Mungkin akan lebih baik Gitu ya Betul Misalnya sebelum Apa Dieduka Membedakan Apa Pekerja sudah mendapat Edukasi Mengenai cara Mempersiapkan ASI Saat bekerja Iya Karena Mungkin ada yang baru belajar Merah juga kan Mungkin ya Gitu Oke Makasih dokter Nah sekarang ini yang menarik nih Yang lagi hot Sesuai dengan cuaca Di Banda ASI Sesuai dengan cuaca Berapa derajat sekarang Dok 37 Nah Jadi Kita tahu bahwa Di bulan Juni kemarin Itu ada keluar Undang-undang nomor 4 Undang-undang KIA ya Yang salah satunya mengatur Tentang regulasi cuti Buat Ibu Yang Melahirkan Nah Saya pengen dengar pendapat umum dulu nih Dari dokter Wen Nanti Kita bahas ya Apa sih poin-poin pentingnya Silahkan dok Untuk tentang ini Jadi sebenarnya Jika memang Teraplikasi dengan baik Tentu saja Itu sangat mendukung Ibu Hamil Menyusui Dan juga bayi ya Karena itu kan terkait Dengan seribu hari Pertama ya Seribu hari pertama Diberikan cuti 6 bulan Nah tentu saja Akan ada Hal-hal Atau isu-isu tambahan Terkait Dengan Aturan itu Tentu saja Contohnya apa Contohnya mungkin akan Perlu dibicarakan lagi Masalah hak yang didapatkan Dalam cuti itu Betul Nah kenapa Karena kita tahu 90% ke atas Pasti orang bekerja Untuk mencari nafkah Betul Nah apakah dengan cuti itu Nanti akan mengurangi Hak-hak yang biasanya Didapatkan Atau tidak Tentu saja itu menjadi Pertimbangan Pekerja termasuk Ibu-ibu Ya kan Jadi kan tidak semua Bekerja itu Sampingan aktivitas Dan lain-lain Tapi sebagian besar kan Ibu-ibu itu kan Membantu mencari nafkah Seandainya diberikan 6 bulan Kalau untuk ASN Mungkin kan gaji dapat ya Tapi kan selain gaji Kadang-kadang ada Tambahan Tunjangan Dan lain-lain Nah apakah itu didapatkan Atau tidak Itu juga pasti akan Mempengaruhi Seandainya haknya itu sama Dengan yang Bekerja Ya mungkin itu akan Sangat menguntungkan Bagi ibu dan bayi Tentu saja Tapi seandainya Tidak Artinya ada bintang-bintang Keterangan di bawah Atau terserah Perusahaan Dan lain-lain Tentu saja Itu akan Panjang juga Nanti ke bawahnya Kan masing-masing juga Ada pikiran tertentu Nanti yang timbul ya Dan akan membuat Masing-masing tempat bekerja Akan membuat aturan-aturan Sendiri Ada ruang Untuk memodifikasi Ya itu Jadi mungkin Ya itu adalah Hal yang baik Jika memang dilakukan Sesuai dengan Aturannya Tapi juga Kalau memang Tidak detil Mungkin akan Membuka celah Untuk masing-masing Tempat kerja Memodifikasi Aturan tersebut Nah iya Ini yang kita Pengenkan Supaya Aturan juga Datang dengan Apa namanya Anex-anex ya Lampiran-lampiran Yang juga Cukup jelas Dan mengikat Buat Menjamin Hak itu Seimbang Antara pemberi kerja Dan ibu Dokter Umnya Silahkan dok Terkait undang-undang Yang baru ini Ada pendapat umum dok Silahkan Memang Kalau mengenai Undang-undang ini Saya Pernah ketemu Teman ya Anaknya Sudah 4 bulan Dan dia baru Selesai Cuti Dan anaknya itu Saat 4 bulan ya Saat Sayangnya Tidak ada Persiapan asiparah Jadi saat dia mulai Masuk kerja Setelah 3 bulan Padahal undang-undangnya Sudah berlaku ya Iya Tapi di tempat kerjanya Tidak belum berlaku Saat dia masuk kerja Anaknya itu Mengalami reaksi Alergi Mungkin karena Pemberian Susup dan Biasi Jadi saya menanyakan Tentang undang-undang itu Dan Menurut Pengakuan beliau Di tempat kerjanya itu Belum Menjalankan Peraturan itu Nah sayang ya Dan katanya Harus ada Kejelasan gitu Maksudnya 6 bulan itu Hanya untuk Anak dengan Gangguan Masalah kesehatan Tertentu Baru ibunya Dikasih cuti Dan sebagainya Masih belum Sinkron Lebih ke arah Bagaimana Mengoperasionalkan Si peraturan ini Sebenarnya ya Oke kita boleh Lihat sedikit Poin-poin ya Yang ada di undang-undang Yang ada di undang-undang Nomor 4 Tahun 2024 Kesehatan ibu dan anak Nah Jadi Ibu hamil berhak cuti Melahirkan selama Tiga bulan Ini wajib Diberikan pekerja Tapi Memang ada keterangan Bahwa Tiga bulan berikutnya itu Terdapat kondisi khusus Yang diberikan dengan Keterangan dokter Tapi memang Idealnya ini bisa Bisa kita komunikasikan Dengan Dengan Siapa tahu memang Masih membutuhkan waktu Dan lain sebagainya kan Untuk bisa Bisa kembali Nah Kalau kita boleh Lihat lagi Di sini Ada Catatan nih Bahwa Ibu bekerja Memperoleh haknya Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan Di bidang keterangan kerjaan Nah itu Yang membedakan Antara satu Tempat kerja Dan tempat kerja Nah Jadi ada Ada game Di sini Iya Nah Untuk Catatannya lagi Kalau di yang Pasal 5 ini ya Sebenarnya disebutkan Bahwa 75% Dari upah Bulan kelima Dan ke enam Ini nih yang upahnya ya Secara penuh Untuk tiga bulan pertama Secara penuh Untuk bulan keempat Dan 75% Untuk bulan kelima Dan ke enam Jadi sebenarnya Sudah sangat jelas Di sini Bahwa di dua bulan terakhir Itu 75% Tapi kembali lagi Seperti yang dikatakan Dokter Wen tadi Apakah Pemberi pekerja Mau Dipotong Segitu Dan mau Bener-bener Adopt ini Nah ini yang perlu Pengawasan lebih lanjut Kita berharap Dari AIMI dan UNICEF Juga bisa Pemerintah bisa Punya mekanisme Pementauan ya Untuk ini Kemudian Ada satu poin lagi Di sini Dokter Terkait dengan Cuti suami Jadi Gimana nih dok Kalau Yang ada Yang dokter lihat Kira-kira suami Suami dapat cuti juga gak Kalau istrinya lagi melahirkan Atau harus ambil cuti Khusus Gimana Gimana Ikut tawa dokter Ya Mungkin Apa namanya Isu itu muncul Karena memang Pendukung Pertama itu kan suami Betul Cuman balik lagi Dengan alasan yang sama Seperti tadi ya Tentu saja cuti itu Tetap ada Embel-embel belakangnya Kan ya Dengan cuti itu Apakah Haknya juga Didapatkan Kemudian yang namanya Para ayah ini kan Pasti berbeda-beda orang ya Betul Terkadang Dikurangi aktivitas Juga tambah Apa ya Tambah berbeda Moodnya juga akan berbeda Jadi bukan Apa namanya Bukan Nanti membantu Malah mengganggu Beda Karena kita juga harus Ini cuti Atau diberikan Keringganan dalam bekerja Kan beda ya Kalau cuti itu berarti kan Tidak bekerja sama sekali ya Pemahamannya Kalau dibilang cuti kan Dia boleh tidak bekerja Sama sekali Off Benar-benar off ya Betul-betul Jadi kan Namanya laki-laki Secara psikologis Di Stopkan bekerja Misalnya Berapa bulan Kemudian membantu Mengurus Anak ya Pasti akan berbeda Karena fitrahnya itu juga Selain ya Kalau ibu dengan ayah Itu kan agak berbeda Saya malah dengar Yang di Swedia Swedia itu cutinya bareng ya Bapak-bapak kan mereka Supportnya Apa Delapan Delapan bulan Tapi bisa dipecah Saya lupa berapa yang jelas Panjang banget Untuk ayahnya Jadi memang kayak di Swedia itu Kita kan sering lihat Bapak-bapak itu ngumpul Dengan stroller Stroller Ini juga sangat tergantung Dengan budaya ya Dengan budaya Bapak-bapak Tera, karakter, budaya Itu kan juga Mempengaruhi Iya Nah Ini terakhir nih dok Aduh menarik sekali ya Memang masih banyak PR Kita harus kita advokasi Supaya peraturan ini Operasionalisasinya Bisa lebih jelas Ya Mungkin terakhir dok Kira-kira nih Sesuai dengan Pengalaman Dan juga harapan Yang tadi sudah disampaikan Kira-kira untuk Pesan kunci terakhir Saya mau bagi dua aja nih Biar kita bisa seimbang ya Yang untuk pemangku kepentingan Nanti mohon dokter Uyen ya Nah kemudian untuk Sisi dukungan bagi ibu pekerja Nanti minta tolong Final statementnya dari dokter Uyen Silahkan Kita mari Untuk pemangku kepentingan Sebenarnya kan memang Sudah ada aturan Sudah ada standar yang ideal Bagaimana kita menyikapi Atau bersikap untuk Ibu menyusui Itu memang hendaknya Ya betul-betul Diberlakukan Dan disosialisasikan Dengan baik Sehingga memang Ibu menyusui yang bekerja itu Dapat memberikan Yang terbaik tentunya Untuk anaknya Dan juga Tentunya tidak mengurangi Produktivitas bekerja Justru malah Dengan adanya dukungan yang baik Itu tentu saja Produktivitasnya akan Meningkat Anaknya juga sehat Dianya juga Bekerjanya lebih happy Produktivitas kerja Tentu saja Meningkat Jadi memang kuncinya itu Adalah ya Ada aturan Ada sosialisasi Dan dilaksanakan Tentunya Kalau hanya aturan Tanpa sosialisasi Tidak dilaksanakan Ya sama saja Sama saja Jadi mungkin PR kita itu Ya itu Lebih Melakukan sosialisasi Tentu saja Yang namanya aturan itu Kan dari atas ya Jadi pihak-pihak atasnya Juga harus melakukan itu Sebenarnya harus paham Sadar dan juga Melakukan itu Sampai ke bawah Ada pemantauan Ada pemantauannya Dan memang di follow up ya Jadi bukan hanya instruksi Kemudian yaudah Biarkan Tapi tetap ada Pemantauan yang berkala Mungkin sampai ke tempat kerja Segala tingkat lah Mungkin ya Supaya lebih menyeluruh Ya itu sih Biar lancar implementasinya Ya Regulasi yang sudah ada Kita di Aceh Ada pergupasi ya dok Nah Itu tuh Mudah-mudahan Sudah jadi awal yang baik Untuk bagaimana kita bisa Maju deh Tinggal cari cara Bagaimana Biar bisa diikutin Oke Dokter Unya silahkan Untuk dari ibu yang pekerja Apa nih Venus itu Untuk para ibu pekerja Dimanapun berada Pesan dari saya Yang paling penting adalah Persiapkan Persiapkan Hal-hal yang Mendukung Atau Support sistemnya Itu dipersiapkan Jauh-jauh hari Dari Saat Masuk kerja itu Sudah dipersiapkan Jauh hari dari Masuk kerjanya Gitu Jangan waktu udah Kerja baru kita mikir Ini yang Pegang bayi di rumah Siapa ya Cara kasih asinya Gimana ya Ya betul Cara Menurunkan asih perah Suhunya gimana ya Jadi Bener-bener disiapkan Jauh hari Dan meminta Bantuan Dukungan Dari suami Dari Orang terdekat Baik keluarga Ataupun pengasuh Caregiver Untuk si anak Gitu Dan Tentunya Mematuhi Peraturan yang ada Di tempat kerjanya Jadi disesuaikan Gitu Harus smart ya Harus smart Untuk mencari dukungan Untuk bisa Memuluskan Niat Jadi memang Harus mulai dari Niat Dan harus smart Mencari dukungan Dari keluarga Dan sekitarnya Tadi ada satu Yang highlight Bahwa Ibu hamil Harus rajin belajar Cari ilmu Buat persiapan ini Baik menarik sekali Rekan Sago Kita semua Sudah Bareng-bareng Dengar Dari Dua dokter kita Dari Aimi Aceh Yang sudah Meluangkan waktu Terima kasih dok Sudah hadir bersama kami Dan Kita masih ada Tiga podcast lagi nih Panjang Iya Rekan Sago Pro Asi Jangan sampai Ketinggalan Untuk podcast-podcast berikutnya Sangat menarik Makin kesini Makin hot topiknya Jadi Nantikan segera Dan Stay tune Kita akan jumpa Di podcast yang ketiga Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jika video ini bermanfaat Untuk Anda Silahkan subscribe Like Dan nyalakan loncengnya Sub indo by broth3rmax